Intro Kamis 4 Agustus 2022 merupakan peringatan 2 tahun terjadinya peristiwa ledekan besar di ibu kota Lebanon, Beirut. Peristiwa tersebut telah merenggut 200 nyawa warga dan melukai 6.000 warga Beirut. Pasca peristiwa hingga hari ini, banyak warga Beirut yang kesusahan mendapatkan fasilitas yang memadai untuk bertahan hidup. Mantan Menteri Luar Negeri Austria, Karin Neisel, memberikan kesaksian bagaimana warga Lebanon bertahan hidup pasca peristiwa ledakan. Ini semua tentang infrastruktur. Tidak ada listrik dan pasokan air sangat sulit. Orang-orang mengatur infrastruktur mereka sendiri. Saya hanya merasa sangat-sangat kasihan, kata Karin. Menurutnya, pemerintah Lebanon tidak menjalankan perannya dengan baik dan banyak melakukan korupsi, sehingga menyebabkan banyak warga putus asa. Terjadinya peristiwa ledakan di Beirut dinilai sebagai tanda tragisnya sistem pengelola pemerintahan Lebanon. Klaren Nasional Tidak ada yang membayas edsia setelah terkini Terima kasih telah menonton!